Intro Sejumlah warga mengantre untuk menukarkan uang tunai di lapangan irti Monumen Nasional atau Monas Jakarta Pusat Penukaran uang ini merupakan program layanan khas keliling Bank Indonesia mulai tanggal 5 hingga 16 Juni 2017 Bank Indonesia bekerja sama dengan 13 bank dan membatasi hanya sebesar 3,7 juta rupiah untuk satu nomor antrean saja Anda dapat menukarkan uang dengan edisi uang baru berupa pecahan 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, dan 20.000 rupiah Tercatat transaksi pertukaran uang mencapai 5 miliar lebih untuk penukaran di lapangan irti Monas perharinya Penukaran ini dalam rangka menjelang fitri tahun 2017 Kita ada kerjasama dengan perbankan, jadi analisis istirahat di Bank Indonesia melakukan kegiatan penukaran untuk masyarakat Ini sudah dilakukan bersama perbankannya mulai hari Senin kemarin Sejumlah warga sudah mengantri sejak pukul 6 pagi, semakin siang antrean semakin panjang Sedangkan loket penukaran uang dibuka pada pukul 9.30 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat Ya, emang pertama disuruh sama karyawan karena disini uangnya baru semua, kalau di bank masih yang lama Bank Indonesia menyediakan uang tunai sebesar 70 triliun rupiah Dari total 200 triliun rupiah merupakan gabungan uang tahun emisi 2016 Mengalami kenaikan dari tahun lalu, Bank Indonesia menyediakan dana 184 triliun rupiah Terima kasih